Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih kita berdoa. Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami seberakan rendungan ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar mengingat dan memelihara. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ke 10. Penulis Amsal mengimbau anaknya agar mengingat dan memelihara segala pengajaran yang telah dia sampaikan. Tindakan ini sebetulnya dimulai dengan sebuah minat. Bila seseorang berminat pada apa yang dia dengar, maka dia akan ingat dengan baik. Maka tindakan mengingat itu bukan berbicara tentang memoris mata-mata. Melainkan masalah keinginan untuk memelihara dan hidup sesuai ajaran itu. Mengingat dan memelihara pengajaran dan ketaatan membuat ajaran itu tertanam di dalam diri. Bagaikan fondasi bangunan atau akar bagi sebatang pohon yang membuat bangunan atau pohon itu tenggak berdiri dan dapat bertahan melawan ancaman badai. Maka lebih dari sebuah penghargaan kepada si pengajar, tindakan mengingat ajaran sangat bermanfaat dan menjadi berkat bagi diri si anak didi itu sendiri. Nah, disebutkan di sini bahwa orang yang mau mengingat ajaran itu akan mengingati panjang umur dan sejahtera. Ia juga akan dikasihi ala dan manusia. Memang jika orang menyimpan hikmat di dalam hatinya, maka hikmat itu akan mempengaruhi hidup dan karakternya. Lalu, ajaran dan hikmat apa yang mestinya diingat oleh setiap orang yang mau belajar. Bahwa hidup yang menyenangkan ala adalah hidup yang mempercayakan dan bersandar kepada dia. Percaya berarti menempatkan diri sepenuhnya pada kasih karunia ala. Bersandar berarti menggantungkan secara total kehidupan kita. Bersandar pada diri sendiri, bagaikan penolakan terhadap keberadaan Tuhan. Dapat juga berarti bahwa kita menempatkan diri kita sebagai ilah, sama seperti Tuhan. Salah satu ujian apakah kita sungguh mempercayakan Tuhan adalah dengan melihat persembahan hidup kita. Bagaimana kita mempersembahkannya. Kita berdoa. Bapak dan kerajaan surga, kami bersyukur untuk benar-benar firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.